6 Manfaat Daun Delima Untuk Kesehatan Tak hanya buahnya saja, daun delima juga memiliki hasil yang tak kalah ampuhnya untuk mengatasi beberapa penyakit. Salah satu manfaat daun delima yang cukup populer adalah mengatasi sembelit. Bahkan menurut sebuah penelitian, setiap bagian yang berasal dari tanaman delima dapat digunakan sebagai obat, baik itu daun delima, bunga, buahnya, kulit delima, dan lain-lain. Lalu apa saja manfaat daun delima untuk kesehatan? Berikut adalah 6 Manfaat Daun Delima Untuk Kesehatan. Yang pertama, Mengatasi Pilop Daun delima bisa menjadi obat alami untuk meningkatkan kekebalan tubuh dan bisa mengobati batuk dan pilek. Caranya cukup mudah jika Anda sedang menderita flu dan batuk, kerebus daun delima, sari, lalu minum hasil rebusan air daun delima tersebut. Minum 2 kali sehari akan sangat membantu menghilangkan infeksi yang ada di tenggorokan sekaligus meredakan batuk. 2. Mengatasi Insomnia Daun delima merupakan ramuan yang bermanfaat untuk mengatasi insomnia. Caranya rebus sekitar 3 gram daun delima dengan 200 ml air. Setelah itu minum ramuan tersebut sebelum tidur. Cara ini akan sangat membantu agar Anda bisa tertidur dengan pulas dan keesokan harinya badan terasa lebih segar. 3. Mengatasi Ruam Pada Kulit Daun delima juga bisa mengatasi masalah kulit, misalnya kulit yang mengalami gatal kronis hingga menyebabkan luka dan kemerahan. Caranya haluskan daun delima dan oleskan di area kulit yang menderita sakit. Diamkan beberapa saat lalu basuh perlahan. Lakukan secara rutin agar ruam di kulit bisa benar-benar sembuh. 4. Menghilangkan Jerawat Jerawat jika tidak diatasi tak hanya bisa merusak penampilan, namun juga mengganggu kesehatan kulit. Daun delima dapat dengan cepat menghilangkan jerawat sekaligus bekasnya. Oleskan daun delima yang telah dihaluskan ke area yang berjerawat. Tak hanya itu saja Anda juga bisa menjadikan daun delima sebagai masker untuk menutupi pori-pori dan membuat kulit lebih halus. 5. Mengobati Rasa Sakit Pada Telinga Daun delima juga bermanfaat untuk mengatasi sakit telinga. Caranya setelah daun delima dicuci bersih, giling, dan campur sedikit wijen atau mustad. Masukkan beberapa tetes ramuan tersebut ke telinga, maka rasa nyari perlahan akan menghilang. Dan yang terakhir, mengobati diare. 6. Daun delima bermanfaat untuk proses pencernaan Jika Anda menderita sakit perut dan masalah pencernaan lainnya, maka daun delima dapat dikonsumsi sebagai obat. Nutrisi dan mineral yang ada di dalamnya membantu merangsang pencernaan sehingga tubuh menjadi lebih sehat. Caranya Anda cukup minum merebusan daun delima secara rutin untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Itulah 6 manfaat daun delima untuk kesehatan. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Jangan lupa klik like, klik subscribe, klik loncengnya, dan klik semua agar Anda mendapatkan info-info terbaru ke depannya. Anda pun lepas berkomentar di video ini dan sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton!